Seorang ibu harus belajar bagaimana mendengarkan untuk memahami pikiran, perasaan, dan kesadaran pada diri anaknya. Anak saya mau apa ya? Anak saya kenapa ya? Apa potensi terbaiknya? Ketika anak didengarkan oleh ibunya, maka anak akan senang dan nyaman ibu menjadi teman curhatnya. Bagaimana ibu bertanya kepada anak agar anak mau menjawab dan nyaman setelah terbuka. Pasti ada caranya. Contoh, nah kegiatan yang kamu sukai sekarang ini apa ya? Buna mau dengar dong? Nah cara ini akan lebih pas. Nah di kini hanya kita pelajari di ilmu coaching. Kenapa sih kita harus belajar? Karena kita ingin mencetak generasi hebat berakhlakul karimah. Dengan potensi terbaiknya. Nah untuk mencetak generasi hebat dibutuhkan ibu yang hebat. Yaitu ibu yang berkenan sebagai mom spiritual coach. Terima kasih telah menonton!